Selamat datang di Jastip, Jaksa Tipikor Podcast. Podcast kali ini akan membahas putar Jaksa Tipikor. Stay tuned! Halo guys, kembali lagi di Jastip, Jaksa Tipikor Podcast. Kenalin, gue Miranda Esima, biasa dipanggil Mia, yang akan membawa podcast kali ini. Oke guys, jadi karena bahasan episode kemarin udah mengenai Jaksa vs KPK nih, jadi sekarang gue pengen bahas tentang solusinya. Nah, disini ada temen gue, coba kenalin diri dulu yuk. Hai temen-temen, gue Yasmin. Dan gue, Surya, yang nanti bakal temenin Yasmin sama Mia untuk ngebahas tentang masalah ini. Nah, temen-temen, sebelum kita bahas ke selanjutnya nih, menurut kalian gimana sih tentang tumpang tindih wunang ini menyalih hukum acara pidana gak sih? Oke, thank you banget Yaspertanyaannya. Mungkin kita bahas dulu kali ya tentang aturan kewenangan Jaksa di KUHAP itu sendiri kayak gimana? Boleh, boleh. Nah, boleh banget tuh Mi. Jadi, aturan di KUHAP tuh gimana sih? Oke, gue jelasin dulu. Nah, kalau menurut KUHAP itu sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat 2 KUHAP, dan pasal 17 PP No. 27 tahun 1983, Jaksa masih berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus, yang mana kali ini kita bahas yaitu adalah tipikor, tindak pidana korupsi. Tapi kayak yang dibahas di episode 2, KPK juga dikasih wunangan, Sur. Nah, bener banget tuh Mi. Yes. Nah, permasalahan yang ada di sini tuh karena KPK sendiri gak diatur di dalam KUHAP nih teman-teman, melainkan adanya cuma di UU KPK. Nah, kalau menurut lo sendiri nih Mi, UU Nang KPK ini menyalahi aturan KUHAP gak sih? Sebenarnya gini ya, Sur. Kalau menurut pendapat gue pribadi ya, kalau berdasarkan hirarki, kan KUHAP sama Undang-Undang KPK itu sejajar kan ya sama-sama Undang-Undang dong. Cuma masalahnya ada di praktisnya nanti kayak gimana? Kayak yang udah dijelasin di episode kemarin. Gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, apa sih solusi dari hal itu? Nah, kalau menurut gue nih ya, harusnya tuh ada persepsi yang sama tentang Jaksa dan KPK ini sendiri, yang harusnya sama-sama disinkronisasikan baik secara vertikal maupun horizontal. Tunggu, tunggu, bentar-bentar. Gue masih gak ngerti. Gimana sih maksudnya? Gue bantu jelasin kali ya, Sur. Jadi gini, Yas. Berat banget ya bahasan kita ya. Gila nih. Jadi nih, kalau sinkronisasi secara vertikal, itu antara hirarki kepengurusannya. Yaitu seluruh subsistem yang ada. Misalnya nih, PU di Kejaksaan sama PU di KPK, gelar perkara aja. Dimulai dari tahapan penyidikannya ini. Nah, dimulai dari situ sampai ke penuntutan. Untuk tentuin, ini perkaranya lanjut gak sih ke pengadilan? Kayak gitu. Oh, jadi biar gak ada perbedaan pandangan terkait kasus korupsi yang ditanganin gitu gak sih? Iya, betul-betul. Nah, terus kalau yang horizontal gimana tuh, Sur? Nah, kalau horizontal ini sendiri sebenarnya udah masuk ke bagaimana sih sebenarnya menangani perkara ini. Jadi, penuntut umum di Kejaksaan dan penuntut umum di KPK, itu harusnya mereka tuh saling bertukar informasi, teman-teman. Dan juga, harusnya tuh mereka berdiskusi bersama untuk mengecapkan masalah-masalah yang memang mereka tangani secara bersamaan. Oh, jadi kayak misalnya nih, dalam tahap penuntutan, yaudah si PU Kejaksaan sama PU KPK dari tuntutannya gak bersinggungan gitu kan? Betul, betul, betul. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, Yas, ada gak sih solusi selain yang tadi? Kalau menurut gue nih, itu tuh harus disatu atapin gitu loh, Mi. Nah, tapi sebenarnya dia satu atapinnya tuh gimana sih, Yas? Nih, gue nih, pendapat sebagai orang yang awam, gue mikirnya tuh kalau bisa diserahin aja nih. Kalau gak ke KPK, yaudah, klik Kejaksaan-nya aja semuanya. Jadi, satu pintu gitu, Sur, maksudnya? Bisa sih, cuma pasti masih banyak minusnya gak sih kalau kayak gitu? Oh, jadi kayak masih perlu kajiannya gitu ya, Mi. Buat lebih komprehensif gitu untuk masalah kayak ginian ya? Iya, takutnya belum mateng kan kalau misalnya penyatu atapan kayak gini. Iya, iya, iya. Kalau gitu, kalau bisa gue rangkum nih sebenarnya dari episode kali ini. Jadi, teman-teman semua, kita kan udah tahu nih bahwa kondisi sekarang nih dalam menangani tindak bidana korupsi itu masih banyak tumpang tinggi antara kewenangan yang ada di Jaksa dan KPK itu sendiri. Hal ini menyebabkan berdampak buruk nih, teman-teman, pada proses peradilan tindak bidana korupsi ini sendiri. Nah, solusi dari tumpang tinggi ini kalau dari hasil diskusi yang bisa gue rangkum itu bisa kita selesaikan dengan cara gelar perkara dan diskusi antara kedua belah pihak yaitu Jaksa dan KPK. Yes, bener banget. Oke, teman-teman aja, Steve. Jadi, semoga ilmu kali ini bisa kalian tangkap ya dan bisa jadi teman gabut kalian nih. Ya, intinya gini sih. Semoga podcast ini bisa bermanfaat positif bagi kita semua. Oke, thank you banget buat pendengar setiap podcast Jastip. Sampai ketemu ya di bahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye! Selamat datang di Jastip, Jaksa Tipikor Podcast. Podcast kali ini akan membahas putar Jaksa Tipikor. Stay tuned!